Sampai ketemu lagi, Zumi. Sudah mulai. Apa itu? Itu bukan batu. Mereka kudanil. Tapi kenapa ada banyak sekali kudanil di sini? Mungkin Leo bisa memecahkan misteri ini. Oh, hai Ranger Jen. Ada apa? Halo, Leo. Sesuatu yang aneh sedang terjadi. Sebuah kubangan lumpur kecil penuh dengan kudanil. Lihat foto ini. Wow, banyak sekali kudanil. Itu memang aneh. Tapi jangan khawatir, Jen. Kita akan mencari tahu begitu sampai di sana. Baiklah, akan kukirimkan lokasiku. Sampai bertemu lagi. Ranger selesai. Ranger selesai. Ini dia, kudanil. Kudanil cenderung hidup dalam kelompok besar sampai dengan 200 ekor. Kudanil adalah mamalia amfibi. Itu berarti mereka hidup di darat dan di dalam air. Tapi kudanil menghabiskan sebagian besar waktu mereka di dalam sungai, danau, dan kubangan lumpur agar tetap dingin. Bahkan, kudanil bisa menutup lubang hidup mereka dan menahan nafas di dalam air sampai selama 5 menit. Jadi, kudanil itu ingin tetap dingin. Tapi, kenapa mereka memilih kubangan yang kecil? Aku tidak yakin, Kathy. Kita segera ke sana saja untuk menceritahu. Baiklah, sampai bertemu di bawah. Ranger, ya. Semua siap. Ranger kecil menuju penyelamatan. Platipus satu, nyalakan. Kita berangkat. Hai, Jen. Hai, Leo. Hai, Kathy. Kudanil yang malang. Mereka berhimpitan seperti sarden. Kita harus membantu mereka mencari tempat yang lebih besar. Danau? Baiklah, coba lihat. Danau. Ketemu. Ada sebuah danau besar di bukit itu. Hmm, tapi kalau letaknya dekat, kenapa kudanil malah memilih yang ini, bukan danau yang lebih besar? Aku yakin pasti ada yang tidak beres. Kau benar, Jen. Lebih baik kita periksa. Ayo cepat, Ranger. Apa kau melihat danaunya, Jen? Kau lihat saja sendiri. Pasti kau tidak akan percaya. Ya, mana danaunya? Coba lihat itu. Coba lihat itu. Ranger Rocky. Ranger Rocky. Oh, halo, Ranger kecil. Kau sedang apa, Ranger Rocky? Itu tarian hujan untuk memanggil hujan. Cuaca tahun ini jauh lebih hangat dan kalian tahu kan tidak banyak hujan turun. Aku takut danaunya nanti mengering. Oh, tidak. Karena itulah kudanil harus pindah. Di sini pasti tadinya rumah mereka. Apa tarian hujan itu berhasil, Ranger Rocky? Kudanil sedang memerlukan air. Aku berharap berhasil. Tapi ada apa dengan kudanil? Mereka semua berhimpitan di sebuah kubangan lumpur kecil. Apa kau tahu lebih banyak lagi? Ya, tentu saja. Kudanil mungkin terlihat ramah, tapi mereka adalah hewan berbahaya. Mereka sangat kuat dan mempunyai gigitan yang kuat. Kudanil-kudanil itu pasti sedih. Ukuran kubangan lumpurnya terlalu kecil. Kita harus menemukan rumah baru untuk mereka. Aku tahu di mana sungai besar yang belum mengering. Sempurna. Kita bisa menggiring kudanil ke sana. Bagaimana rencanamu untuk melakukannya, Leo? Hmm, makanan kudanil apa ya? Kudanil itu suka makan tanaman seperti rumput, tunas kecil, dan juga ilalang. Baiklah, aku tahu cara menggiring mereka. Ayo kita pancing kudanil dengan makanan kesukaan mereka. Aku harap ini berhasil. Ayo kudanil, waktunya cemilan. Mereka tidak mau naik. Bersabarlah, ranger kecil. Temanku danil kita hanya perlu sedikit dorongan. Home, home. Home, home, home. Home, home. Kita berhasil. Sekarang waktunya berangkat. Bagus sekali. Ayo ambil makananmu yang lezat. Sebelah sini. Kita mendapat perhatian mereka, Leo. Mereka mengikuti kita. Bagus. Pegangan yang erot, ranger. Sungai kami datang. Kita sudah sampai. Selamat menikmati. Wah, ini bagus sekali, ranger kecil. Bisa berhak. Kenapa? Ada apa, sobat kecil? Itu induku danilnya. Dia terlalu jauh. Aku melihatnya. Kita harus membawa bayi itu pada induknya. Sebaiknya cepat kita lakukan. Ibunya merasa cemas. Ayo berangkat, ranger. Platipu satu, nyalakan. Pegangan semuanya. Karena perjalanan akan terasa berat. Jangan khawatir, sobat kecil. Kami akan membawamu kepada ibumu. Permisi semua. Kami mau lewat. Harus membawa anakku danil kembali pada induknya. Wow. Pegangan, teman-teman. Oh, tidak. Kita akan tenggelam. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Nyalakan mode terbang. Sayangnya akan membuat kita terangku. Baiklah. Platipu satu, nyalakan. Itu induku danil. Serahkan padaku, ranger kecil. Hah? Ranger kecil. Permisi. Maafkan aku. Nah, kita sampai. Sekarang pergilah ke ibumu. Yeay! Sekarang kita pergi dari sini. Aku suka akhir yang indah. Misi berhasil. Tekan subscribe dan klik tombol suka.